Oke, salam kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang ada di luar sana Saya pun, saya suka bercakap tentang hal pihes Tetapi kadang masuk juga hal ke pati lain kan Karena bersangkut paut lah namanya politik Jadi dia berpusing sana berpusing sini macam itu Jadi apa yang kita lihat hari ini, apa yang berlaku Daripada awal tumbangnya pihes ini kan Ini semua daripada, kalau kita tengok yang seperti yang aku video-video yang lepas Daripada angkara tun nih, jadilah sekarang ini PN pula PN pun aku tak tahu nak sebut bagaimana PN dia tuh aku boleh sebut Pakatan Nasional ataupun Perikatan Nasional Aku pun tidak tahu, ada lagi lah yang orang-orang yang kata Itu saya tak mau, yang itulah mengarut ke lain Jadi apa yang kita lihat Mereka cuba untuk menyekat Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk berada di pimpinan tertinggi Yaitu sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 Itu sahaja Dan ke-8 kemarin pun itu juga Jadi Cara mereka nak menyekat ini adalah Karena kalau kita lihat Siapa pun dah tahu Karena Tun ini berkuasa 22 tahun Orang yang nak menyekat Tun hari ini Itu adalah anak didik Tun sendiri juga Jadi Itulah cara Tun berpolitik yang dibawa Diajar kepada ahli-ahli politik yang ada hari ini Itulah yang mereka bawakan Jadi Nak mengkhianati teman-teman dalam politik ini Ini adalah pemainan politik Tetapi Sepatutnya Mereka yang ada di Contohnya di Pakatan Harapan Ataupun berada di Kalau dulu Barisan Nasional Sepatutnya mereka mempunyai kesetiaan sendiri Tidak perlu lagi mereka nak lompat ke Nah ini Tetapi kalau kita lihat Inilah Mereka inginkan kekuasaan Mereka inginkan jawatan Jadi Kalau ikut saya Menteri-menteri ini nanti Bila masuk PRU akan datang Kita tinggal nak tolak aja sebagai rakyat Ada 2-3 menteri Kompong-kompong kalah Kalau kali ini dia kalah Dah berkubur lah dia punya Politik dia Dan Saya yakin Datuk dengan PH Dipimpin oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim ini Saya yakin Untuk mereka Ambil sekarang pun Saya yakin dia mampu Cuma Kederaan Pandemik yang ada hari ini Digunakan oleh Kerajaan PN ini Untuk Menyekat Datuk Sri Anwar Ibrahim Supaya Tidak boleh Mengambil alih Karena Seperti mana yang kita tahu Datuk Sri Anwar Ibrahim Sudah Berjumpa dengan Duli Yang Maha Mulia Tuan Ku Agong Mereka Cuba Permainan lain Ini saya sudah Tahu Saya terpikir Bahwa Ini Lepas ini Mesti ada permainan Selepas Datuk Sri Anwar Ibrahim Berjumpa dengan Tuan Ku Ini mesti ada Satu permainan lain Yang permainan lainnya Inilah Menggunakan Pandemi COVID ini Untuk Mereka Cuba Melengahkan Sidang Parlimen Kalau Gagal mereka Mendapat majoriti Di Sidang Parlimen Itu Total-total Dan gagal Jadi Itulah yang Cuba mereka Lakukan Kalau kita lihat Apa yang berlaku Sewaktu Mengambil alih Kerajaan Daripada PH Itu tempoh hari Kita lihat Pandemik ini Juga yang digunakan Untuk tidak Melakukan Sidang Parlimen Akhirnya Bila berlaku Sidang Parlimen Di waktu itu Apa yang terjadi Sebelum berlaku Sidang Parlimen Kita tengok Berapa Orang menteri Daripada PH Sudah melompat Kalau dia tidak Melompat Berapa orang itu Dan Sewaktu itu Belum lagi Kalau Kedangan tidak ada Pandemi COVID ini Kalau Sidang Parlimen itu Ikut tepat Pada Waktunya Sah-sah Sudah jatuh Daripada hari itu Maka Daripada hari itu Satu-satunya Perdana menteri Yang Paling Cepat sekali Jatuh Jadi Kalau kita lihat Ini Isu kali kedua Perkara yang sama Kita lihat Mungkin Kita rakyat Tidak nampak ini Tetapi Sebagai rakyat Yang berpikiran Biasa Yang tidak luar biasa Seperti saya Biasa nampak Bahawa Isu ini Digunakan lagi Iaitu Nak Jadikan dalurat Untung saja Tuan Ku Agong Bijak Menolak Cadangan ini Kalau tidak Yang senang Mereka Sebagai menteri Diorang ada duit Dan Yang seperti mana Yang kita tahu 70 menteri 70 lebih menteri Semua ada jawatan Lain-lain yang duduk Di bawah Kerjaan pun Pegang JLC Walaupun Tidak jadi menteri Sumber keuangan pun Memang dah kukuh Kita rakyat ini Kalau dalurat Kalau ikut SOP dalurat Kita Boleh keluar Mungkin-mungkin Tidak boleh bekerja Kerana Dalurat Mungkin-mungkin Waktu malam pun Tidak boleh keluar Jam 6 Dah tutup Dah close Tak boleh keluar Ini yang berlaku Yang dilakukan Negara lain Sewaktu Covid ini Di Palipin Di Pilipin Mereka lakukan Dalurat Pukul 6 Dah tak boleh keluar Seperti kita buat Yang Covid yang lepas Pukul 6 Dah tak boleh keluar Jadi Kalau Berlaku lagi Lockdown Seperti itu Ini Menyusahkan Bila dia berlaku Saja dalurat Kita tak tahu Tempoh pengakhiran dia Berapa lama Dalurat itu Tidak payah lama Kalau 2 bulan Orang yang buat bisnes Pun boleh lingkup Orang buat bisnes Perlukan pekerja Jadi Ini Perkara ini Mereka Seolah-olah Kerajaan yang ada hari ini Tidak memikirkan Hak rakyat Yang penting Mereka berada Di atas Yang susahnya Kita rakyat Jadi Apa yang berlaku Saya selalu tekankan Kalau Memang betul Datuk Sri Anwar Ibrahim Mempunyai majoriti Yang tinggi Saya harap Tuanku Boleh rantik dia Sebagai Sebagai pedana menteri Ataupun Pedana menteri ekstrim Sementara Dan selepas itu Kedakan kembali normal Boleh lakukan Pilihan raya Itu lebih baik Karena apa yang ada hari ini Tidak menguntungkan Kita rakyat Mungkin macai-macai Mengatakan Perkara ini Baik Tetapi macai-macai pun Tidak dapat benefit Apa pun Yang dapat benefit Hanya menteri-menteri Yang ada Di Bawah Pentadbiran Yang mereka ada Hari ini Kita rakyat Takkan dapat apa-apa Daripada apa yang berlaku Hari ini Jadi Saya cadangkan Kalau memang betul Datuk Sri Anwar Ibrahim Ada majoriti Lebih baik dia Daripada Yang ada Yang nak daripada Tun punya cadangan Yang kita dengar Tengku Lazali Kalau Tengku Lazali Dia nak ambil majoriti Dari mana Tidak ada majoriti Hanya Anwar Ibrahim Tidak Ini tak boleh Memang untuk Tengku Lazali Pada saya Tidak masuk akal Kalau Dia cuba Untuk cadangan Tetapi Kalau Ada permainan Dari belakang Seperti apa yang berlaku Di Kerajaan yang ada Hari ini Saya tidak tahu Saya tidak tahu Saya tidak pasti Tapi kemungkinan Semua boleh berlaku Apapun Saya Bercadang Hanya Mengikut pandangan saya Yang betul-betul Kita nampak Majoriti ada Hari ini Sebenarnya Datuk Sri Anwar Ibrahim Yang betul-betul Tetap solid Daripada Parti PH Kalau daripada BN Barisan Nasional Barisan Nasional Sudah Tinggal nama lah GPS pun Sudah nama GPS Tukal terus Daripada nama PBB PBB Parti pesaka Ini Dia tukalkan Kepada GPS Hari ini Parti gabungan Sarawak Selepas keluar Terus Daripada Barisan Nasional Barisan Nasional Pun Kalau daripada MIC MCA Tinggal berapa kerusi Satu-satu Jadi Yang betul-betul Solid Hari ini Adalah PH Saja Yang punya kerusi 90 kerusi Sudah tentu solid Itu yang kita Pasti Dan Untuk Menukarkan Satu kerjaan Itu yang kukuh Kalau kita lihat Kita harus Ada Orang Seperti Sekurang-kurangnya Orang seperti Datuk Sri Anwar Ibrahim Kalau kita Lihat Apa yang berlaku Tapi Di dalam PN Mana ada juga Orang-orang yang berkelibat Seperti ini Adakah kita nak ambil Metri kanan Yang ada Jadi mereka ini Cuma Nak kekuasaan Untuk yang ada sekarang Yang menderita Adalah kita rakyat Jadi Sekian saja Saya tidak Nak merepek Jadi ini saja Pandangan saya Yang terlintas Di otak saya tadi Jadi saya cuma Nak share Dengan kawan-kawan Di luar sana Mungkin kalau Kawan-kawan ada Pandangan lain Boleh letak Komen Ataupun di bawah So Saya buat kajian So saya cuba Untuk Buat video Tentang apa Yang kawan-kawan Ingin Nak sampaikan Mungkin ada Kawan-kawan yang Tidak Minat untuk Nak buat video Tetapi Kawan-kawan minat Menulis Kawan-kawan boleh Tulis komen di bawah Dan saya akan cuba Sampaikan Semampu saya Untuk Kita sama-sama Share sebagai rakyat Bahwa kita nak Satu kerajaan yang Bagus Kerajaan yang kukuh Yang mempunyai Peluang pekerjaan Yang baik Kepada rakyat Mempunyai Peluang Untuk kita Membangunkan negara Ini yang kita mahu Dan kerajaan Pendonik Yang ada hari ini Semoga cepat berakhir Semoga kita semua Boleh menjalankan Tugas Ataupun kerja Ataupun usaha Yang kita jalankan Bersama keluarga Nak bersantai Kesana Kesini pun boleh Kita harap Dunia pun Dalam keadaan baik Supaya Dapat Menyelesaikan Ekonomi Dunia ini Dan Melibatkan negara Kita sendiri So itu saja Daripada saya Sekian Terima kasih So saya harap Kampungan di luar sana Sihat sekali lagi Oke thank you Terima kasih